Hai guys dengan saya Ade dan yang ditunggu-tunggu akhirnya nyampe juga nih guys ini adalah Poco M5s Sebuah smartphone baru dari Poco yang bakal rilis resmi di Indonesia bentar lagi ya Karena ini memang bukan versi resminya, kalau versi resminya kan ada garansi resmi Indonesia Dan bagian belakangnya ada spek-spek unggulannya, kalau ini kosong aja guys ya Ada sedikit info di bagian sini untuk warnanya, jadi ini yang warna hitam Dan variannya, ini yang varian dengan RAM 4GB dengan internal storage 64GB atau varian termurahnya Nah ini bakal masuk pasar tempur HP 2 jutaan, jadi makin panas aja nih guys, langsung aja kita buka dulu ya Jadi ini aku belinya di China sebagai gambaran aja, karena gak sabaran nungguin Poco M5 yang rilis resmi ya Dan ternyata setelah nyampe sini, kabarnya bentar lagi rilis guys, waduh Oke gak apa-apa, langsung kita unbox ya Jadi disini disambut sama HPnya Fitur unggulannya nih guys, untuk Poco yang M5s Dia ini lebih kayak bukan mentingin performa ya Karena dia ini pakai chipset Helio G95 Sedangkan yang Poco M5 malah menggunakan G99 Jadi disini buat kalian yang lebih mentingin estetika, desain yang cakep dan layar yang kece Karena disini layarnya dia pakai AMOLED dan kameranya juga udah 64MP Oke nanti kita bahas HPnya Sekarang kita coba cek dulu kelengkapannya Jadi walaupun belinya di China, ini versi global ya Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya rilis di Indonesia ya mirip-mirip seperti ini guys, untuk kelengkapannya Jadi pertama disini ada SIM Ejector Dan kita juga dikasih softcase transparan Ada buku panduan sama kartu garansi Ada kabel data USB Type-C Sama disini untuk chargingnya dia 33W Dan yuk lanjut ke HPnya Jadi untuk HPnya sendiri ini dipegang kerasa enteng Dan disini dia tipenya punch hole ya Untuk sisi kanan disini bezelnya tuh warna silver Ada tombol power sekaligus sensor fingerprint Ada volume Untuk bagian atas masih khas Xiaomi ya Dia ngasih sensor infrared keren Dan disini ada speaker guys ya Jadi dual speakernya tuh gak ada di bagian earpiece Ada khusus di bagian bezel atasnya ini Dan bentuknya flat nih bagian atasnya Cukup keren dengan warna yang sedikit beda ya Dengan bezel sampingnya Kalau disini ada slot Kita coba intip dulu untuk slotnya Yang harusnya sih triple slot ya Ya jadi triple slot Dan disini kalian bisa lihat Ada sil karet warna merah Biar aman kalau misalnya kena air ya Kecelup air Dan disini bezelnya silver Untuk bagian bawah ada speaker lagi Jadi dual stereo speaker Ada USB-C, audio jack, sama ada mic Kalau untuk bodi belakangnya Ini warna putih guys ya Dan kalau ngeliat desainnya Ini kayak mirip sama Redmi Note 10 ya Redmi Note 10 guys Mirip nih Dan disini untuk kameranya sendiri tuh Ingat ya Kameranya sendiri dia ada 4 nih Quad camera dengan kamera utama 64MP Pixel tertulis ultra premium Dan kayak ada titik merahnya gitu ya Ini kita copot aja dulu Untuk sticker IMEI nya Jadi untuk warna putihnya itu dia doff Nggak gampang kotor Dan kelihatan mewah sih memang Kelihatan premium Kalau untuk versi Indo Nggak ada tulisan kayak gini ya Jadi ini versi globalnya Kayak ada tulisan ini Kalau Indo biasanya polos Kalau pun nggak polos Disini ada tulisan Redmi nya Oke langsung aja kita coba Nyalain Kita coba setup dan install Beberapa aplikasi Buat kita ngeliat lebih lengkap sih Poco M5S ini Yuk Oke ini aku udah setup Dan ada install beberapa aplikasi Buat kita nyobain lebih lengkap sih Poco M5S ini Yang saya belum tau pasti ya Versi S nya ini bakal Rilis resmi atau nggak di Indonesia Tapi berdasarkan info TKDN sih HP Poco yang bakal didaftarin tuh ada 2 Jadi kemungkinan salah satunya ya Poco M5S ini Nah ini kemarin aku beli di China Dengan harga 2,7 juta guys Varian RAM 4GB Internal 64GB Ini varian termurah Ada juga yang Internal storage 128GB Dengan RAM 4GB itu harganya di 3 juta Kalau RAM nya 6GB Internal nya 128GB Itu di 3,3 juta Nah dengan harga segitu Kita dikasih layar Dengan panel AMOLED Yang dia ini untuk ukurannya 6,43 inch ya Jadi nggak terlalu gede Dan nggak kekecilan juga Kalau untuk refresh rate nya Dia masih standar Di 60Hz Dan resolusinya Full HD plus ya 1080 x 2400 pixel Dan kayaknya ini dikasih Corning Gorilla Glass 3 Nah kalau untuk spek nya sendiri Ini cukup aneh Soalnya Kalau yang versi Poco M5 aja Dikasih G99 Tapi ini malah dikasih Helio G95 ya Makanya aku bilang di awal Kalau HP ini bukan Untuk yang suka performa Mungkin untuk yang pengen Kameranya lebih cakep Layarnya juga lebih oke Karena disini Ya kameranya juga Dia 64MP Dan layarnya pakai panel AMOLED Jadi spek nya biasa aja Helio G95 Dan RAM nya disini 4GB sih Untuk varian yang termurah Tapi ada tambahan RAM 1GB Kalau untuk Android nya sendiri Dia udah Android 12 Pakai MIUI 13 Ini terbaru ya Barusan aku update juga Untuk baterai nya sendiri Ini dikasih Baterai 5000 mAh Baterai yang aku bilang Pas Yang zaman sekarang itu bisa Bertahan seharian penuh Dan lumayan sih Kita dikasih 33W fast Charging Kalau untuk fitur-fiturnya Si Poco M5s ini Ya masih kayak HP Xiaomi Pada umum ya Dia punya Infrared Blaster Ini kayak fitur wajibnya gitu guys Terus ada NFC juga NFC nya ada gak? Oh ada nih Jadi ini NFC nya juga ada Ini ada NFC Dan dia udah Dual Stereo Speaker ya Dan speakernya Dia gak nyatu sama earpiece guys Jadi ada di bagian atas Dan bawahnya ini Kalau untuk kameranya Ini juga nilai jual utama HP ini Dimana kamera utamanya Dia 64MP Ditemani sama 3 lensa tambahan Ada 8MP Ultra Wide 2MP Macro Camera Dan 2MP Untuk Deep Sensor Kalau untuk kamera depannya Dia bertipe Punch Hole Ini juga keliatan Lebih keren Ketimbang Yang tipe V Atau tipe U Yang masih pake drop notes Ini lebih keliatan Kekinian Pake punch hole Dan disini Untuk perekaman video Dia bisa Berapa nih Untuk perekaman video Keren nih Dia bisa 4K 30fps Guys ya Untuk kamera belakang Dan kalau untuk kamera depan Dia di 1080p 30fps Untuk fitur-fiturnya Cukup lengkap ya Ada mode profesional Dokumen Terus disini ada mode portrait Mode malam Sama beberapa mode lagi guys Oke kita cobain Keluar Untuk ngetes Dikit Hasil foto Dan videonya Yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Ini aku ngasih Sample Hasil perekaman Video Poco M5S Di resolusi Full HD Nah kalau di resolusi ini Dia keren Karena hasilnya Bisa Stabil Fokusnya Juga Cepat Cuman mungkin Detailnya Dia Kurang ya Nah kalau ini aku coba Di resolusi 4K Kalau di resolusi Ini Dia lebih Detail Cuman ya Memang guys Dia gak stabil Jadi masih terasa Gitu untuk Goncangannya Dan kalau ini Untuk hasil kamera Depannya Mentoknya di resolusi Full HD 30fps Hasilnya sih Cakep Stabil Tapi muka kita Ke crop Gitu ya Jadi ya Harus Pakai Tongsis Gitu guys Biar Ya mukanya itu Pas Kalau ini Kepotong Cuy Nah untuk Kamera Ultra Wide Dia juga Bisa Ngerekam Video Dan ya Seperti ini Hasilnya Dia mentoknya Di resolusi Full HD Nah guys Gimana nih Untuk hasil Fotonya Kalian kasih Komen Di bawah Dan lanjut Disini Kita mau Coba Tes Untuk Gaming Untuk PUBG Mobile Dan tadi Aku gak Nunjukin Skor Antutu Benchmark Karena Ini RAM-nya 4 Soalnya Kalau RAM-nya 4GB Itu Dia Nginstall Antutu 3D Lite Jadi Skornya Juga Gak Bakal Maksimal Dan Catatannya Guys Kalau Ini Versi Global Jadi Sudah Ada Bahasa Indonesia Dan Disini Sudah Play Store Jadi Kalaupun Nanti Ada Yang Release Resmi Di Indonesia Kemungkinan Mirip Banget Sama HP Ini Oke Ini Sudah Masuk Ke Ingame Dan Disini Kita Set Untuk Grafisnya Dia Defaultnya Di HD High Kalau Untuk Smooth Dia Bisa Ultra Guys Oke Langsung Aja Kita Coba Tes Main Game Oke Ini Sudah Ingame Dan Untuk Gyroscope Dia Ada Gyroscope Jadi Untuk Gaming Mantap Responsif Juga Oke Ini Bisa Ngekill Berarti Cukup Nyaman HP Atau Gyroscope Mantap Sini Gyroscope Nya Juga Nggak Ada Delay Oke 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 Jadi Untuk Gaming Juga Lumayan Ya PUBG Mobile Bisa Dapat Framerate Ultra Dan Ada Gyro Nya Juga Guys Nah Gimana nih Pendapat Kalian Mengenai Poco M5S Kalau Misalnya Nanti Bakal Rilis Resmi Juga Di Indonesia Dengan Harga 2 Jutaan Apakah Kalian Berminat Coba Kalian Kasih Komen Di Bawah Sekian Dari Sari Thank you Sudah Nonton Video Sampai Habis Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Yuk